Gajah Suatu ketika di dalam hutan terdapat banyak jenis hewan yang hidup di dalam sana. Gajah menjadi salah satu hewan yang tinggal di dalam hutan bersama dengan kawanan lainnya. Gajah diceritakan sebagai salah satu hewan yang kerap berbuat baik dan senang membantu kawanan lain ketika mereka tertimpa musibah. Ada banyak kejadian yang merisahkan bagaimana kebaikan seekor gajah tersebut. Misalnya saja, ketika seekor kelinci terjerat oleh perangkap yang dibuat manusia, Gajah berusaha menolong kelinci dan membebaskannya dari perangkap. Setelahnya, kelinci tadi pun bebas. Ia merasa senang dan berterima kasih kepada gajah. Kalau tidak ada kau, aku mungkin sudah mati dan dibawa oleh manusia. Sekali lagi, terima kasih gajah. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Ujah kelinci kepada gajah Kebaikan gajah yang begitu tulus membuatnya menjadi salah satu hewan yang sangat disukain. Ia pun memiliki banyak teman karena sering sekali membantu sesama tanpa pandang bulu. Singkat cerita, suatu hari terdapat seekor pancil yang terpangkap di dalam sebuah lubang berukuran cukup dalam. Dengan kecerobohannya, hewan bertubuh kecil itu berpikir bagaimana caranya ia bisa naik ke permukaan. Meski dirinya sudah berkali-kali mencoba untuk memanjat, namun usahanya tak kunjung berhasil. Rasa panik, kancil pun berteriak minta tolong. Dengan harapan, semoga ada kawanan hewan lain yang mendengar teriakannya. Rupanya, teriakan kancil terdengar oleh seekor gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat kancil terperangkap. Gajah yang berniat mencari makanan di sekitar sana, rupanya dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong. Mendengar suara minta tolong, gajah pun menghampiri asal suara tersebut. Rupanya, ia menemukan kancil terperangkap di dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Hei kancil, mengapa kau bisa ada di dalam sana? Keliat gajah sembari melihat ke arah kancil di bawah sana. Kancil sempat terdiam beberapa saat. Hewan yang terkenal cerdik dan memiliki banyak akal itu berusaha berpikir agar gajah mau menolongnya. Tolong aku untuk mengatikan ini, gajah. Nanti akan ku bagi rata hasilnya kepadamu. Kuja kancil dengan penuh kebohongan. Dengar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar dan kita bisa menyantapnya bersama gajah. Jawab kancil berbohong lagi. Gajah pun sempat berpikir sejenak dan bertanya kepada kancil, apakah ia sungguh-sungguh mendapatkan ikan di bawah sana atau hanya melipunya? Apakah kau benar mendapatkan ikan? Tanya gajah penasaran. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar dan kita bisa menyantapnya bersama gajah. Jawab kancil berbohong lagi. Masih belum sepenuhnya percaya dengan ucapan kancil, gajah pun memutuskan untuk kembali mengajukan pertanyaan pada kancil. Ia berpikir bahwa jika ia ikut turun ke bawah, bagaimana dirinya bisa kembali ke atas? Kancil, mana ikan yang kau dapatkan? Aku ingin melihatnya lebih dulu. Ucap gajah seolah ingin meyakinkan dirinya. Ikan itu dibawa kakiku. Kau bisa cepat bantuku bawahnya tidak? Tanya kancil lagi. Kalau aku menolongmu untuk membawa ikan tersebut, nanti bagaimana caranya aku bisa kembali naik ke pemukaan dari lubang ini? Tanya gajah. Kancil merasa tak bisa menjawab pertanyaan gajah pun hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka jika gajah bisa berpikir sejauh itu. Bukan seperti dirinya yang justru memilih langsung turun ke lubang tanpa berpikir panjang akan akibatnya. Aku paham sekarang. Kau ingin memanfaatkanku kan? Ucap gajah yang lagi-lagi membuat kancil terdiam. Kau menipuku untuk kepentingan keselamatanmu sendiri. Setelah aku menolongmu, kau pasti akan pragur dan bebas keluar dari bawah sana. Bukan begitu kancil? Sambung gajah kembali bertanya. Kancil pun kembali terdiam dan merasa bersalah karena sudah membohongi gajah. Mengetahui kancil yang berbohong kepadanya, gajah pun tidak tinggal diam dan ingin memberikan kancil pelajaran agar tidak berbohong lagi nantinya. Meski kau memiliki kecerdikan, namun sesekali kau harus diberi pelajaran agar bisa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Pusyap gajah yang membuat kancil semakin ketakutan di bawah sana. Gajah, aku mau sangat jangan tinggalkan aku. Tolong aku gajah. Riak kancil yang tak didengah oleh gajah. Ingin memberikan pelajaran kepada temannya, gajah pun benar-benar meninggalkan kancil untuk memberikannya pelajaran. Kancil pun terus berteriak meminta tolong kepada siapapun hewan yang mungkin lewat di sekitar sana. Sampai sore hari tiba, tidak ada satu ekor hewan pun yang terlihat. Kancil mulai memikirkan kemungkinan buruk akan akhir hidupnya. Bang, bang, ini. Aku mungkin akan mati di bahas ini karena tidak ada yang penolanku. Usap kancil bermonolog dengan dirinya sendiri. Setelah merasa frustasi karena hari semakin gelap, kancil pun mulai berteriak. Wah, lewat kita tuh. Juga kepada seluruh teman-teman hewan yang ada tempat ini, aku bersumpah tidak akan menipu lagi untuk kepentingan dan keselamatanku sendiri. Aku ini hanyalah hewan kecil yang selalu terhancam dari serangan hewan buah seperti harimau, singa, serigala, dan lainnya yang jahat. Usap kancil dengan noda pasrah. Gajah yang mulai merasa ibu pun akhirnya menyuduhi pelajaran berharga yang ia berikan kepada kancil. Ia pun kembali memperingati kancil akan perbuatan berkuncikan yang kerap ia lakukan kepada kawanan hewan lainnya. Sekarang, apakah kamu sudah sadar kancil? Apakah kau berjanji tidak akan menipu dan menjadi lewat hewan lain yang bisa menggulikan mereka? Tanya gajah. Benar gajah, aku berjanji. Kata kancil dengan mantap. Dengan janji yang diucapkan kancil, gajah akhirnya menolong kancil untuk bisa keluar dari lubang di bawah sana. Kancil pun berhasil diselamatkan dan keluar dari lubang yang menceratnya seharian itu. Melalui dongeng gajah yang baik hati ini, pesan moral yang bisa didapatkan si kecil adalah teruslah berbuat baik kepada sesama. Sebab perbuatan baik yang kita tanamkan nantinya akan mendatangkan kebaikan juga untuk diri sendiri. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal youtube Pemaman.com ya! Terima kasih telah menonton!